Rumah Sakit Indonesia di Gaza memegang peranan penting bagi rakyat Palestina. Rumah Sakit ini merupakan salah satu tempat di mana korban serangan Israel dibawa dan diobati. Namun sayang, Rumah Sakit ini telah mengalami serangan dari pihak Israel sebanyak beberapa kali hingga beberapa hari yang lalu Rumah Sakit Indonesia berhenti beroperasi. Lantas bagaimana kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza bergabung bersama kami malam hari ini. Site Manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Edi Wahyudi. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Edi, mungkin Pak Edi pertama bisa menjelaskan kepada kami terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang Anda dengar? Ya, kondisi terkini di Rumah Sakit Gaza, Palestina. Beberapa hari yang lalu kita mengalami jatuhnya artileri dari tank Merkava di lantai atap dan tembus ke jalur ruangan ICCU. Sehingga pada saat itu meninggal 8 orang. Dan selanjutnya dari yang korban luka-luka bertambah 4 jadi total menjadi 12 orang yang syahid. Kondisi terkini seperti itu. Lantas tadi di awal saya juga mengajak penonton kita, mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana perjalanan dari Rumah Sakit Indonesia dari awal dibangun dan ini menjadi salah satu bentuk silaturahmi antara rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Melihat kabar beberapa hari yang lalu kondisinya cukup parah begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sekali lagi bahwa membangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina adalah memang murni dari cinta rakyat Indonesia kepada cinta rakyat Palestina. Dan memang kita dalam donasi ini dari rakyat itu secara umum, dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang mereka dari kalangan menengah ke bawah terutama mereka memberikan rasa cintanya, donasinya sehingga terbangunnya Rumah Sakit Indonesia dari tahap pertama sehingga tahap kedua. Dari 110 tempat tidur sekarang sudah 325 tempat tidur. Nah inilah makanya kami terus menempatkan tiga relawan Rumah Sakit Indonesia dalam rangka untuk membangun, menjembatani antara rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Oke, baik. Lantas seperti apa tanggapan Anda mengenai bangunan yang menjadi salah satu titik atau bangunan paling penting, termasuk yang penting di Gaza? Ini dapat serangan dari Israel? Ya terus terang kami merasa sedih ya dengan kondisi ini karena memang Rumah Sakit itu harusnya adalah sebuah bangunan yang netral. Karena memang kita membangun dari misi kemanusiaannya. Kita melihat bahwa misi kemanusiaan, misi medis di dalamnya adalah untuk mengobati adanya korban-korban baik korban luka maupun korban yang meninggal untuk perawatan jenazahnya dan sebagainya. Sehingga hal ini kalau Rumah Sakit sendiri yang sudah merupakan bangunan yang harusnya dijaga secara netralitas dan harusnya dunia melihat bahwa Rumah Sakit memang betul-betul adalah kawasan yang memang misinya bi-humanity gitu. Jadi kemanusiaan gitu loh sekali lagi. Nah ini kami terus terang merasa sedih kalau Rumah Sakit sendiri yang bangunan netral diserang oleh pasukan Israel. Dengan berbagai alasan yang mereka buat. Berbagai alasan benar. Baik. Lantas kabar terkini yang Anda dapatkan baik itu dari relawan maupun petugas medis yang ada di sana. Seperti apa kondisi mereka? Rumah Sakit Indonesia sekarang dipaksa untuk dievakuasi. Jadi tentara Israel itu meminta untuk mengosongkan Rumah Sakit Indonesia. Ini terus terang kami merasa aneh gitu ya. Karena kita justru untuk kegiatan kemanusiaan tapi kita diminta untuk dikosongkan. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai tuduhan. Dan memang sebenarnya berbagai tuduhan itu sudah kita jawab bahwa semua tuduhan-tuduhan itu adalah tidak benar. Dan memang faktanya seperti itu. Dan sekarang ada tiga pase pengosongan Rumah Sakit. Yaitu pase pertama itu ke Rumah Sakit Eropa. Kemudian pase kedua adalah didorong ke Rumah Sakit Anasar. Dan terakhir adalah ke tempat sekolahan milik PBB yang berada di samping Rumah Sakit Eropa. Oke, lantas sekarang berarti sudah memasuki fase pertama? Sudah fase ketiga bahkan. Sudah fase ketiga? Bahkan sudah fase ketiga. Berarti kondisi terkini adalah sudah kosong? Kosong, iya. Jadi termasuk tiga relawan itu diangkut bersama dengan petugas medis yang harusnya berada di lokasi rumah sakit. Tetapi dipaksa untuk keluar dan itu dibawa ke sebuah sekolahan milik PBB di sana. Kondisi terkini seperti apa di sekolahan milik PBB ini? Apakah memang mereka lebih aman di sana atau bagaimana yang Anda dapatkan kabarnya? Ya, kondisi perang ya. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Kita minta kepada Allah, kepada Tuhan hal yang terbaik. Yang bisa melindungi mereka gitu ya. Karena memang situasi perang kadang-kadang ada sekolah juga yang diserang. Tapi kami berharap lah ini mudah-mudahan tolong ini adalah sebagai wakil dari rakyat Indonesia. Tolong ini hormati bangsa Indonesia yang berada di sana gitu. Oke, di sekolah PBB ini apakah proses pengobatan dari pasien juga bisa dilakukan di sana? Kita karena berada di sekolahan umum, ya kita sebatas baru perpindahan. Perpindahan dari rumah sakit Indonesia ke sekolahan PBB. Entah ataukah mungkin petugas medis yang ada di sana atau tiga relawan di sana bisa membantu di rumah sakit lain, kita belum tahu untuk langkah berikutnya. Berarti memang fokusnya saat ini adalah proses pemindahan dan juga penyesuaian tempatnya seperti apa. Melihat karena ini masih tempat baru begitu ya dan sangat mendadak mereka untuk pindah ke sana. Oke, banyak sekali bantuan juga dikirimkan oleh masyarakat Indonesia. Yang tujuan awalnya adalah untuk dikirim salah satunya ke rumah sakit Indonesia. Seperti apa kabarnya? Apakah akan diserahkan atau dipindahkan ke tempat yang baru ini? Atau bagaimana? Ditunggu dulu hingga nanti kembali lagi ke rumah sakit Indonesia atau seperti apa? Iya, untuk kami jelaskan lebih dahulu bahwa sejak 7 Oktober terjadinya perang, memang kita terus menyalurkan. Walaupun dalam kondisi perang. Contoh yang kita salurkan, makanya ada tiga relawan ini adalah untuk membantu, menjembatani bantuan-bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Waktu itu kami membeli obat-obatan yang masih tersisa di beberapa supplier yang ada di kawasan Gaza dan juga kita membeli bahan-bahan pakaian, pakaian medis terutama ya, pakaian medis maksudnya. Pakaian medis untuk petugas jaga, kemudian kita juga membantu berupa snack. Membeli snack-snack, karena apa? Karena petugas medis yang ada di rumah sakit itu begitu lelah. Mereka butuh supplier, supplier untuk makanan-makanan, untuk mereka bisa semangat. Jadi kita drop itu berupa snack dan juga kita drop kurma ya, karena makanan yang cukup ini. Nah, termasuk kita terakhir itu adalah beberapa waktu yang lalu ketika masih beroperasi kita menyediakan minyak goreng. Untuk bahan bakar tadi begitu ya? Betul, satu dari tiga. Yang cukup menarik adalah tadi ada katakan ada tiga relawan dari Indonesia termasuk salah satunya anak Anda di sana. Kondisi terkininya seperti apa? Alhamdulillah. Bisa Anda tahan dulu Pak Edi, akan dijawab usai jeda tetap bersama kami di program spesial Palestina Menagis. Kembali bersama kami di spesial program Palestina Menagis. Saya masih berbincang dengan side manager rumah sakit Indonesia di Gaza, Edi Wahyudi. Pak Edi, tadi Anda mengatakan satu dari tiga relawan Indonesia di rumah sakit Indonesia, adalah anak Anda. Bahkan selama kurang lebih 11 sampai 12 hari hilang komunikasi begitu ya. Dan kabar terkini, tadi kita juga sempat mendapatkan foto terbaru dari Fikri Reza dan juga Farid. Fikri Rofiul Haq, ini anak Anda. Sebagai orang tua, bagaimana rasanya? Pasti campur aduk, 12 hari tanpa kabar berpisah dengan anak Anda begitu ya? Ya, yang kami rasakan karena memang ibunya Fikri ya. Ibunya Fikri ini tentunya sebagai orang tua, ibu kandung gitu ya. Ya, emosionalnya naik turun gitu ya. Tentunya ya ada sisi-sisi menangis, ada sisi-sisi kebingungan gitu kan. Ya, saya sendiri sebagai ayah juga terus memantau dengan berbagai cara gitu kan. Kita coba sering koordinasi dengan Mersi Pusat di Jakarta. Kemudian juga dari Mersi Pusat Jakarta juga coba berkomunikasi dengan rekan-rekan jurnalis yang ada di lokal. Yang fatalnya lagi, informasi yang terakhir itu yang kami dapatkan bahwa ada dua dari tiga relawannya ditangkap oleh Israel. Itu sempat ramai deh. Tapi kita lihat dulu foto terkini. Mungkin Pak Edi juga bisa jelaskan, dengan siapa mereka berfoto ini? Ya, ini sebelah paling pinggir yang baju putih adalah Fikri Rofiulhak. Yang tengah ini Fikri Rofiulhak. Kemudian ada Mas Reza yang pakai rompi Mersi. Kemudian sebelahnya lagi ada Mas Farid. Sebelahnya lagi adalah penduduk lokal yang kita minta bantuan. Posisi tiga relawan kita gitu untuk mencari. Ini berarti foto terbaru? Foto terbaru hari ini. Hari ini ya? Iya. Sudah berkomunikasi langsung dengan Fikri? Sudah berkomunikasi langsung. Alhamdulillah sudah. Apa yang pertama kali Anda komunikasikan dengan Fikri setelah selama kurang lebih 12 hari tanpa kabar ini? Iya, pertama biasa kita ngecapkan salam kepada anak kita. Dan kita ngecapkan Alhamdulillah apa kabar kak kita yang kita bisa biasa. Karena dia ini kan anak tertua dari empat bersaudara ya. Jadi saya panggil kakak. Apa kabar kakak? Terus dia bilang Alhamdulillah lebih baik. Terus dia menjelaskan kenapa selama 12 hari ini terputus. Memang karena memang kondisi yang darurat yang ada di jalur Gaza seperti itu. Kemudian dia juga menginforkan bahwa tiga relawan rumah sakit Indonesia ini sudah bergeser dari rumah sakit Indonesia di Gaza Utara dan mendekati ke rumah sakit Eropa di Gaza Selatan. Oke, tadi ada katakan juga salah satu hal yang mungkin membuat bingung dan khawatir adalah dengan ada isunya mengenai tiga relawan ini. Dua diantaranya ditangkap begitu ya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Ya apa ya tentunya kita sebagai orang tua ya menteteskan air mata ya dengan beberapa hari kita tidak ada komunikasi gitu ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana paniknya dari uminya Fikri atau ibunya Fikri gitu. Dan juga ya saya selaku ayah mencoba menahan, mencoba tenang dengan informasi yang ada dan sekali lagi yang pertama ya kita lakukan dengan doa tentunya. Kita berharap anak-anak kami tiga relawan rumah sakit Indonesia ini baik Fikri, Farid maupun Reza ini Allah berikan keamanan gitu. Karena mereka berada di sana itu memang murni untuk membantu gitu. Tidak ada misi-misi lain kecuali untuk hati nurani mereka terpanggil untuk memberikan bantuan yang terbaik untuk rakyat Palestina. Mikian. Pak Edi, saya mendapat kabar Fikri terakhir pulang ke Indonesia 2020. 2020 berangkat Mas. 2020 berangkat? Berarti sudah hampir tiga tahun berpisah. Melihat kondisi terkini, terlebih kabar kemarin, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin Fikri kembali bersama dengan keluarga di sini atau Anda ingin Fikri tetap berjuang di sana? Ya, saya selaku orang tua tentunya memberikan kesempatan yang kepada Fikri untuk memilih gitu. Jadi tidak ada sama sekali mulai keberangkatan Fikri bersama relawan lainnya masuk. Itu tidak ada juga perintah dari orang tua. Jadi memang betul-betul panggilan hati nurani. Dan keputusan dia waktu awal-awal pecah perang pun, dia itu adalah keputusan pribadi. Jadi keputusan bukan atas dasar perintah dari orang tuanya, bukan atas dasar perintah dari Mersi Pusat, tidak. Jadi memang dia yang memilih gitu. Karena dia tahu yang terbaik ketika dia berada di jalur Gaza Palestina gitu. Dia melihat jumlah korban gitu ya, kondisi rumah sakit yang rasanya nggak mungkin gitu loh. Dia tega untuk meninggalkan situasi yang dalam kondisi seperti itu. Rasanya seperti apa gitu ya. Dia tidak mungkin gitu. Dia merasa begitu gitu. Jadi tidak ada sama sekali dari orang tuanya. Dan mungkin juga ini yang ketika mereka sekarang sudah dievakuasi, juga sama. Kami memberikan kesempatan kepada Fikri untuk bisa memilih yang terbaik menurut dia. Karena saya pikir mereka sudah dewasa dan mereka tahu yang terbaik, apa yang bisa mereka lakukan dalam rangka hubungan baik kita antara Indonesia dengan Palestina. Ketika sudah bisa berkomunikasi lagi dengan Fikri, apa doa atau pesan yang Anda sampaikan ke Fikri? Iya, tentunya yang pertama adalah kami meminta kepada Fikri khususnya dan kepada relawan-relawan lain. Mungkin karena kami adalah sebagai seorang muslim adalah menjaga wudhu. Itu yang kami minta. Jadi tolong jaga wudhu, jaga kesucian sepanjang hari kalau mereka berusaha. Kemudian juga ibadahnya, tolong dijaga. Kemudian juga semangatnya, semangat dalam kehidupan bagaimana memberikan manfaat yang terbaik untuk orang lain. Dan yang berikutnya adalah jaga nama baik bangsa dan rakyat Indonesia. Dan khususnya kepada negara Republik Indonesia untuk sebagai negara yang kita junjung dalam kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, Pak Edi pasti sebagai orang tua Anda bangga sekali anak-anak bisa berjuang di sana ya. Kita doakan, rakyat Indonesia pasti doakan yang terbaik untuk Fikri, Reza, dan Farid. Dan juga relawan lainnya yang sedang berjuang di sana. Terima kasih, site manager rumah sakit Indonesia di Gaza. Edi Wahyudi sudah berbincang bersama kami malam hari ini di program spesial Palestina Menagis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.